Halo semuanya kembali lagi bersama saya disini di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara untuk jualan di shopee mungkin dari kalian semua ada yang mempunyai usaha terus tidak tahu cara untuk memasarkannya secara online nah di shopee ini ada cara untuk memasarkan dagangan kita secara online bagaimana caranya silahkan simak video berikut ini namun sebelum video dilanjut alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel dan sosmed ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui kita masuk ke pembahasannya pertama kita buka dulu aplikasi shopee kemudian kita klik icon saya ini kemudian kita pilih mulai jual kalau sudah ada tampilan seperti ini kita langsung saja pilih tambah produk kemudian kita tambahkan foto foto apa yang mau barang apa yang mau kita jual jasa kirim kita mau pilih jasa kirim apa terus sekarang karena di aplikasi ini kita sistemnya online jadi menggunakan jasa kirim mau baik jenis atau si cepat atau yang lainnya kita tunggu kita pilih jasa jasa kirim kita pilih yang sekiranya itu dekat dengan rumah kita tempat pengirimannya mungkin CNA jadi kita harus punya alamat toko kita kasih alamat toko kita yang lengkap agar bisa disetujui oleh shopee ini saya klik nanti saja karena saya hanya memberikan tutorial setelah itu setelah kalian setel alamat kalian isi semua yang ada disini tambah foto foto produknya kalian foto terus semenarik mungkin sehingga menarik minat pembeli kemudian kalian pilih nama produknya tentang apa kalian produknya itu apa yang dijual kemudian deskripsi produknya kalian tulis deskripsinya semenarik mungkin terus jenis kategorinya apakah barangnya produk berbahaya atau tidak terus harganya kalian pilih stoknya juga terus mungkin ada beberapa variasi kalian isi terus kalau kalian mau jual secara grosir mungkin dibedakan kalian pilih juga semuanya kalian isi yang ada di formulir ini setelah itu klik simpan karena disini saya gak bisa karena disini saya gak mengisi makanya tidak bisa di klik simpan mungkin cukup sekian video terkari kami semoga beramat sekian terima kasih